Masih dari cuaca buruk, pemirsa pasca diterjang tsunami nelayan di pesisir laut Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Nekat, Melaut. Meski ada larangan untuk beraktivitas di pinggir pantai hingga radius 1 km. Gelombang tinggi juga terjadi di perairan utara Jepara. Otoritas perairan Jepara Karimun Jawa menutup jalur Jepara Karimun Jawa. Meski ada himbawan untuk tidak beraktivitas di pinggir pantai dengan radius 1 km, namun para nelayan di daerah pantai Tanjung Lesung justru mulai melaut untuk mencari ikan. Ancaman gelombang tsunami susulan dan cuaca buruk di perairan Selat Sunda tidak menurutkan para nelayan untuk mencari ikan. Mereka mengaku sudah terlalu lama menganggur akibat dampak terjangan tsunami pada 22 Desember lalu. Menurut nelayan mereka terpaksa melaut karena untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Meski cuaca di laut tengah buruk. Sementara itu dari Jepara Jawa Tengah sejak dikeluarkannya perakiraan cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG sejak 1 Januari 2019 lalu kapal penyeberangan Jepara Karimun Jawa ditunda. Pihak Syabandar Jepara mengeluarkan larangan untuk kapal yang memiliki batas atas air kurang dari 2,5 meter. Mengingat ketinggian gelombang kisaran 1,5 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin lebih dari 23 knots atau 42 km per jam. Buruknya cuaca laut juga memaksa kapal-kapal berukuran cukup besar harus berlindung di Pulau Panjang Jepara. Ditundanya pelayaran Jepara Karimun Jawa membuat ratusan wisatawan tertahan di Karimun Jawa. Ketinggian gelombang dari BMKG 2,5 sampai 3,5 meter di perairan utara Jawa atau Jepara Karimun Jawa. Jadi untuk kapal feri sementara didunggar sampai dengan keamanan atau bisa dilayari dengan aman. Pihak Bispora Parbut Provinsi Jepara telah mengupayakan kepulangan mereka dengan angkutan udara atau menunggu kapal penyeblangan setelah kondisi cuaca membaik. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan.